Baru-baru ini Ferdis Sambo sama Hendra Kurniawan Spil soal keterlibatan kabar reskrim Polri Komjen Agus Adianto Dalam kasus tambang batubara ilegal Awalnya Sambo yang saat itu masih jadi kadif propam Polri Katanya pernah menyelidiki dugaan para petinggi Polri Yang terlibat setoran dana tambang batubara ilegal Tapi pas tanyain soal hal ini Sambo selalu diam Eh tiba-tiba 22 November kemarin Sambo memendarkan dan bilang Kalau dia yang mendatangani surat laporan hasil penyelidikannya Terus menyusul Sambo Hendra juga ikut spil soal hal ini Dia membenarkan kalau ada laporan hasil penyelidikan kasus tambang batubara ilegal Dia bilang kasus ini diduga melibatkan kabar reskrim Soal detail kasusnya Hendra sama Sambo gak bilang apa-apa Jadi dia cuma membenarkan aja kalau ada general bintang 3 yang terlibat Tapi sebelum Sambo sama Hendra sempat viral juga video pengakuan Ismail Bolong Soal keterlibatan kabar reskrim dalam kasus tambang ilegal Ismail ini ex-anggota polisi yang banting setir jadi pengusaha tambang ilegal di Kalimantan Lewat videonya dia ngaku nyetor uang ke Komjen Agus Adianto Sampai 6 miliar karena ditekan sama Hendra Kurniawan Tapi abis videonya viral si Ismail malah tarik penyataannya Dan bilang kalau dia gak kenal sama Komjen Agus Terus alasan dia bikin video karena katanya ada tekanan dari Hendra Kurniawan Soal hal ini awalnya Hendra ngaku dia gak kenal sama Ismail Bahkan sempat mau laporin ke polisi Tapi selang beberapa waktu dia malah bilang kalau dia sendiri yang menyelidiki Ismail Bolong soal kasus swap ini Buat respon kabar reskrim yang dituduh terima swap pun langsung dibantah Komjen Agus bilang kalau emang dia beneran terima swap kenapa kasusnya dibiarin gitu aja Terus soal LHP kata Komjen Agus itu gak bisa langsung membuktikan kalau dia emang terlibat di kasus tambang ilegal ini Sekarang Komjen Agus malah nyerang balik Sambo dan Hendra dengan bilang jangan-jangan mereka yang terima uangnya Hmm kalau emang terima uang gak heran sih ya polisi pada kaya-kaya Tapi kalau menurut kamu kenapa Sambo dan Hendra baru ungkap kasus ini sekarang? Kenapa gak dari awal menyelidikan?